Beralih ke informasi lain, sodara polisi terus menggali fakta dibalik kasus pembunuhan Bripto Rian yang tewas dibakar sang istri, yang juga sesama anggota kepolisian Bripto FN, termasuk kondisi psikologis pelaku yang menjadi latar belakang aksi kekerasan dalam rumah tangga. Polisi terus menggali fakta dibalik kasus pembunuhan Bripto Rian yang tewas dibakar sang istri, yang juga sesama anggota polri Bripto FN. Termasuk kondisi psikologis pelaku yang jadi latar belakang aksi kekerasan dalam rumah tangga. Psikolog Universitas Airlangga Suryanto menilai, kasus poluan bakar suami di Mojokerto merupakan luapan emosi yang selama ini dipendam pelaku. Di antaranya diduga banyak masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan. Menurut Suryanto, poluan berani membakar suaminya dipicu dari beberapa masalah yang terjadi sebelumnya dalam rumah tangga mereka. Psikolog menduga pelaku sebelumnya mengalami tekanan batin yang cukup lama, sehingga pada titik tertentu terjadi suatu aksi sebagai langkah meluapkan emosi. Saya melihat itu lebih pada persoalan-persoalan yang bersifat karena letupan emosi dan pelaku ini mengalami penderitaan yang lama, artinya semacam tekanan batin yang lama. Sehingga pada titik tertentu dia harus meluapkan ini sampai pada peristiwa yang dia alami. Polisi resmi menahan Briptu FN sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan kepada sang suami Briptu Rian Dwi Wicaksono. Briptu FN ditempatkan di pusat pelayanan terpadu rumah sakit Bayangkara Polda Jatim karena tersangka memiliki tiga anak balita. Psikolog forensik juga menyebut kondisi psikologis tersangka pasca melahirkan tak bisa dikesampingkan. Meski hal itu tergantung pertimbangan penyidik. Proses kehamilan dan persalinan menciptakan tanda petik keguncangan hormonal yang sifatnya signifikan, maka kemungkinan terjadinya tanda petik kekacauan berpikir, kekacauan berperasaan itu menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Jika seorang perempuan dianggap sedang mengalami Baby Blue Syndrome maka memang setiap lagi kemungkinan perilakunya menjadi tidak koheren dengan berpikirnya. Tapi persoalannya adalah di kalangan ilmuwan sendiri keberadaan Baby Blue Syndrome itu masih sifatnya kontroversial. Ada sebagian ilmuwan yang meyakini keberadaan Baby Blue Syndrome, tapi ada pihak lain atau ilmuwan lain yang menganggap bahwa Baby Blue Syndrome tak lebih tak kurang hanya sebuah istilah yang didramatisasi saja terhadap kondisi seorang perempuan yang sekali lagi baru saja menjalani persalinan. Kita ingin menganut sekali lagi pandangannya yang mana, kembali ke tim pemeriksa yang akan memberikan perspektif keilmuannya kepada penyidik. Polisi menyebut kejadian kasus poluan bakar suami berawal saat tersangka memeriksa saldo tabungan milik suaminya. Didapati bahwa gaji ke-13 sudah berkurang, diduga digunakan sang suami untuk judi online. Usai korban pulang ke rumah, tidak berapa lama keduanya terlibat cekcok. Briptu FN menyiram bensin ke tubuh korban. Bensin kemudian mengenai sumber api di sekitar korban hingga terbakar. Catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya rekan-rekan sekalian bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara Almarhum ini, Briptu Riantwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut Polri harus tegas memberantas judi online yang menjerat anggotanya. Pemeriksaan aplikasi judi online di ponsel secara berkala perlu dilakukan. Itu pengawasan para pimpinan menjadi penting, perlu dilakukan pemeriksaan handphone, misalkan ketika apel pagi, dicek handphonenya, adakah mereka mendownload untuk situs-situs judi online dan sebagainya, ini perlu dilakukan. Pesan-pesan moral perlu dilakukan. Kalau tidak, nanti akan kecolongan lagi, kecolongan lagi. Polda, Jawa Timur telah memeriksa lima orang saksi terkait peristiwa KDRT yang diduga dilakukan seorang oknum poluan Priptu FN terhadap suaminya. Selain telah memeriksa lima orang saksi untuk mengungkap fakta dari kasus ini, polisi juga telah mendatangkan dua orang ahli psikologi forensik dan psikiater. Saat ini sudah ada lima saksi dan dua ahli yang diperiksa. ahlinya yaitu psikologi forensik dan psikiater. Hasil gelar juga menyatakan penerapan pasal dari kejadian ini yaitu pasal 4.4, ayat 3, suksidir ayat 2, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Bripturian merupakan anggota polri asal desa Sumberjo Pelandaan Jomba yang berdinas di Polres Jomba. Korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto. Bripturian mengalami luka bakar 90% akibat ulah sang istri. Tim Liputan, Kompas TV Sudah ada jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Mapolda, Jawa Timur, yakni Via Irmar. Via, hingga saat ini bagaimana hasil tes kejiwaan terhadap Briptu FN? Selamat siang, Juno dan juga Saudara. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Polres Jawa Timur terkait apakah tes kejiwaan sudah dilakukan terhadap tersangka yaitu Briptu FN termasuk juga hasilnya seperti apa. Namun yang pasti pendampingan secara psikologis yang dilakukan oleh psikiatri yang diberikan oleh Polres Jawa Timur terhadap tersangka terus dilakukan sejak tersangka Briptu FN ini ditetapkan oleh Polres Jawa Timur sebagai tersangka atas peristiwa seorang polwan membakar suaminya sendiri pada hari Sabtu pagi pekan yang lalu. Dan memang kalau kita melihat juga beberapa waktu yang lalu Kompolnas sempat memberikan pernyataan bahwa polisi harus segera menunjukkan atau memberitahu hasil tes kejiwaan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dan selain itu juga kemarin kami sempat mewawancarai psikolog yang juga merupakan dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Surabaya bahwa psikolog tersebut menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan momentum yang dimanfaatkan oleh tersangka untuk meluapkan emosi rasa kesalnya yang sudah terpendam beberapa waktu yang lalu bahkan ini bisa dikatakan sebagai akumulatif dari beberapa peristiwa yang diduga sudah terjadi di dalam permasalahan rumah tangga mereka hingga akhirnya di hari Sabtu kemarin amarah tersangka ini tidak bisa tertahan sehingga tersangka kemudian membakar suaminya sendiri yang juga merupakan seorang polisi yang bertugas di Polres Jombang Jawa Timur oleh karena itu psikolog menyarankan menghimbau kepada kita semuanya kepada masyarakat bahwa untuk mengidari hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi ada dua hal yang bisa dilakukan Juno dan juga saudara yang pertama adalah komunikasi intensif dengan pasangan dan yang kedua adalah peran keluarga yang juga harus cukup aktif dilakukan yang juga harus diterapkan dalam hal memiliki hubungan ataupun juga komunikasi dengan pasangan dan tentu saja kita semuanya rekan-rekan media yang ada di Polres Jawa Timur terus menunggu bagaimana hasil dari tes atau mungkin pendampingan psikologis yang selama ini sudah dilakukan oleh polisi terhadap tersangka dan selain pendampingan psikologis juga Juno tersangka ini juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan hak asli eksklusif terhadap dua balita yang saat ini masih berusia 4 bulan dimana diketahui dua balita ini merupakan kembar dan ada satu lagi balita yang berusia 2 tahun saat ini juga tengah dirawat di rumah sakit Bayangkara yang memang lokasinya berdekatan dengan Polres Jawa Timur Juno Fia untuk saat ini siapa lagi saksi yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan penganyian terhadap suami sendiri oleh Brip2FN terkait apakah nanti akan ada saksi lagi yang akan diperiksa atau mungkin saksi sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan ini juga sama Juno dan juga saudara masih belum ada keterangan resmi dari polisi bahkan juga beberapa waktu yang lalu juga kami sempat menanyakan juga belum ada informasi terbaru apapun terkait pemeriksaan untuk saksi-saksi namun beberapa waktu sebelumnya pasca peristiwa Sabtu pagi ini terjadi sudah ada 5 saksi yang diperiksa oleh polisi dua diantaranya yaitu merupakan Bripke Alvian Agia Permana yang juga merupakan tetangga dari tersangka dan juga korban dimana pada saat peristiwa tersebut terjadi Bripke Alvian ini membantu korban untuk bisa selamat kemudian langsung dibawa ke rumah sakit bersama dengan tersangka yaitu ke rumah sakit Waidin Sudirahusodo yang ada di kota Mojokerto Juno Terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalus Kompas TV via Irmar dari Mapolda, Jawa Timur